Semua siswa sekolah tinggi teknologi Angkatan Laut kembangkan kapal tanpa awak dan anti radar. Kapal ini dapat digunakan untuk membantu operasi personel dalam menjalankan tugas. Semua siswa sekolah tinggi teknologi Angkatan Laut Surabaya kembangkan kapal tanpa awak dan anti radar untuk membantu tugas dan operasi personel di perairan Indonesia. Kapal yang diberi nama Pandawa 35 nomor lambung 109 dengan panjang 4 meter dan lebar 2 meter ini memiliki kemampuan siluman dan tidak terdeteksi radar musuh. Kapal ini mampu melaju dengan kecepatan hingga 25 knot dan telah dibekali mariam 7,6 mm yang mampu melakukan serangan cepat dan bisa dikendalikan dari jarak jauh melalui remat kontrol. Dalam proses pembuatannya, 4 mahasiswa sekolah tinggi teknologi Angkatan Laut Surabaya ini membutuhkan waktu 6 bulan. Kapal ini mempunyai kemampuan siluman, dalam artian jika terdeteksi olah radar maka kapal ini hanya berupa ria-ria kecil. Jadi tidak ada spot yang biasanya untuk terlihat di radar pada kapal ini tidak terlihat. Kemudian kemampuan lainnya, kapal ini mempunyai senjata 7,62 mili yang terlihat di integrasi juga dengan teknologi remote kontrol. Tak hanya kapal pendawa, beragam inovasi juga diciptakan para mahasiswa STTAL. Seperti robot otomatis pendeteksi dan penanda raju darat, hingga inovasi pengoperasian senjata yang terintegrasi melalui punsel pintar. Nantinya itu teknologi yang dia inovasi di sini, itu akan kita kembangkan di distrit bangal ya, distrit bangal. Di sana nanti kita uji coba dengan barang-barang yang ada, ada pembanding nggak atau ini inovasi baru. Kalau dari pembanding, apakah dia nanti bisa menyempurnakan dari senjata yang kita miliki atau barang yang kita miliki di angkat laut? Kalau dia yang baru, kita kembangkan sebagaimana mestinya. Kita teruskan ke kemhan, karena bagaimana pun juga inovasi itu kan barang yang mahal. Berbagai inovasi diharapkan bisa terus dilakukan, sehingga kemandirian alutsista bisa terwujudkan. Juli Susanto melaporkan untuk Next.